Allah raja seluruh bumi, untuk pemimpin piduan dari Bani Korah Masmur. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dasar, raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yaakub yang dikasihinya selah. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangka kala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi raja kita, bermasmurlah. sebab Allah adalah raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas taktanya yang kurus, para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Saudara ku yang gak selam Tuhan, ibadah sebenarnya itu merupakan penyerahan semua sifat kita ini kepada Tuhan. Kalau ibadah yang kita lakukan itu kita tidak lakukan dengan cara ini, maka ketika kita datang kepada Tuhan dengan sifat yang buruk, kembali lagi dengan sifat yang sama, tidak pernah berubah-berubah. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan itu sebenarnya merupakan suatu cara kita menyerahkan sifat kita kepada Tuhan. Ibadah itu menyelamatkan kita dari pribadi yang mementingkan diri sendiri dan menjadikan kita pribadi yang mementingkan Tuhan dan kerajaannya. Saudara ku yang gak selam Tuhan, kita semua ini diciptakan untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhanlah yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, jika kita mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, maka segala jenis berkat Tuhan. Apa itu berkat Tuhan? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Baik itu berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran dalam roh kudus. Itu merupakan berkat-berkat yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita ketika kita mengutamakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, karena Tuhan itu Dia sangat mengasihi kita sekalian, maka Dia menginginkan agar kita itu hidup sesuai dengan desain yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita sekalian. Tuhan mempunyai rencana dan Dia mendesain kita sekalian agar kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan Alkitab berkata begini, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan itu mengenai kita. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan memperingatkan kita supaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan dalam menjalankan kehidupan yang beribadah, yang berpusat kepada Tuhan itu, maka kita sedang membiarkan diri kita untuk hidup sesuai dengan desain Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya hidup beribadah yang membawa kehidupan kita berpusat kepada Tuhan? Apa langkah-langkah yang harus kita jalankan supaya kita sampai pada kehidupan yang beribadah dan berpusat pada Tuhan? Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dalam Masmur 47 ini, Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana kita membawa hidup kita ini sebagai suatu hidup yang berpusat pada Tuhan dalam kehidupan ibadah kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengundang kita sekalian untuk menyembah Tuhan. Dalam Masmur pasal 47 ini, Pemasmur mengungkapkan kepada kita sesuatu yang begitu emosional. Mengapa saya mengungkapkan dengan cara seperti ini? Karena kita mengatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi saudara ku yang kasih kehidupan ibadah yang berpusat pada Tuhan itu, langkah pertama yang kita lakukan, menjadikan Tuhan sebagai pusat ibadah kita, kita harus menjadikan penyembahan kepada Tuhan itu sebagai prioritas kita. Kita harus menjadikan penyembahan kepada Tuhan itu sebagai gaya hidup kita sekalian. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ada suatu kegembiraan yang besar dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena kita mengagungkan Tuhan yang nyata karyanya dalam kehidupan kita yang luar biasa. Alkitab mengatakan, ia menaklukkan bangsa-bangsa kebawah kuasa kita, suku-suku bangsa kebawah kaki kita, ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yaakub yang dikasihinya. Ini merupakan suatu hal yang sangat mengembirakan oleh karena di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan menyatakan keagungan dan karyanya yang luar biasa dalam hal menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kaki kita. Firman Tuhan berkata, kepada kita telah diberikan kuasa untuk menaklukkan setan-setan demi nama Yesus Kristus. Kepada kita Tuhan sudah memberi kuasa untuk menginjak-injak ularan kalajengking dan menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai fokus dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita mengagungkan dia, itu berarti kita mengakui karyanya yang dasar dalam kehidupan kita, yang memungkinkan kita bisa menaklukkan setan-setan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan dalam mesmur ini, hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Ini sebenarnya merupakan suatu cara yang Tuhan ungkapkan bagaimana kita menyatakan ekspresi kita dalam penyembahan kepada Tuhan dalam bentuk lahiria kita. Tuhan menyatakan di sini bertepuk tanganlah. Jadi ibadah itu merupakan sesuatu yang di dalamnya kita juga dapat menggunakan semua apa yang ada dalam tubuh kita ini untuk kita ekspresikan kepada Tuhan dalam penyembahan kepada dia termasuk di dalamnya bertepuk tanganlah elu-elukanlah Tuhan. Saudara ku yang kasih ibadah itu merupakan juga penggunaan emosi untuk mengekspresikan cinta dan kasih kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan dan kita dapat memberikan penghormatan kepada dia yang kita ungkapkan melalui surah osroi, tepuk tangan, elu-elukan Allah yang kita lakukan yang merupakan pelepasan emosi yang nyata dalam tindakan lahiria kita yang keluar dari kedalaman hati kita. Jadi saudara kalau bertepuk tangan itu harus tepuk tangan sungguh-sungguh. Kalau melompat, lompat sungguh-sungguh. Kalau nangis, nangis sungguh-sungguh. Kalau tertawa, tertawa sungguh-sungguh. Kalau berkotbah, berkotbah sungguh-sungguh. Memimpin pujian, sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan, ucapan syukuran penyembahan kita kepada Tuhan. Kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara aku yang kasihlam Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita emosi, bukan hanya sekedar kita antusias dengan hobi-hobi kita. misalnya kita ini hobi nonton bola. Kita mendukung mungkin Persipura. Ketika Persipura menyatakan gol kepada pihak lawan. Karena kita ini pendukung Persipura. Saya termasuk pendukung Persipura. Karena saya pernah di Jawa Pura. Maka ketika Mbok Asalosa menggolkan bola ke gawang lawan. Maka saya yang walaupun tidak di lapangan saya juga oh luar biasa puji Tuhan. Karena apa? Karena kesebelasan yang saya dukung itu menang. Saya ikut bersuka cita. Saudara yang kasihlam Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita emosi itu bukan hanya supaya dapat kita gunakan kita antusias menyatakan suka cita kita karena kemenangan dan sebelasan yang kita dukung tetapi supaya kita antusias menyembah Tuhan. Saudara kalau penyembahan kepada Tuhan itu hanya dengan logika kita tidak menggunakan emosi tidak menggunakan kehendak itu bukan penyembahan. Penyembahan itu meliputi semuanya. Emosi kita kehendak kita dan akal budi kita. Kita gunakan semua untuk penyembahan kepada Tuhan. Jadi ketika kita menggunakan emosi kita kita gunakan itu sebagai suatu pelepasan emosi untuk mengagungkan dia. Tuhan Raja dan penguasa yang satu-satunya dalam kehidupan kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan ketika kita memiliki pelepasan emosi yang tepat dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan maka dengan jalan itu kita membawa hati nurani kita kepada kekudusan dengan jalan itu kita memelihara pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan membersihkan imajinasi kita dengan keindahan hadirat Tuhan membuka hati kita untuk cinta kepada Tuhan menyerahkan semua dalam hidup kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan melakukan tujuan Tuhan dan semua itu bermuara pada pujian dan penyembahan kepada Allah yang Esa Bapak Putra dan Roh Kudus yang kita lakukan ini semua dalam roh dan kebenaran jadi saudara ku yang kasih Tuhan kehidupan ibadah yang berpusat pada Tuhan langkah pertama yang kita lakukan itu kita jadikan pujian penyembahan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita dengan jalan itu saudara ku yang kasih kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya kita menyerahkan diri kita untuk melakukan tujuan Tuhan dan kita menyerahkan pikiran kita untuk dikuasai oleh Tuhan karena itu firman Tuhan berkata pada saat seseorang menyembah kayu atau batu maka orang itu akan menjadi seperti kayu batu yang dia sembahin dan dalam arti yang positif kalau kita menyembah kepada Tuhan yang adalah Bapak kita dalam Yesus Kristus maka kita akan dibentuk untuk menjadi serupa dengan dia karena itu mari kita gunakan semua yang ada pada kita kita gunakan itu untuk menyatakan sembah sujud kita kepada Tuhan kalau kita bertepuk tangan elu-elukan dia lakukan itu dengan segenap hati segala sesuatu yang kita lakukan mari kita lakukan dengan segenap hati kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih selamat Tuhan kehidupan ibadah yang berpusat pada Tuhan itu akan ditandai dengan berdoa secara konsisten Saudara yang kasih selamat Tuhan dalam Lukas pasal 18 ada beberapa bagian dari firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam Lukas 18 ini kehidupan yang berpusat pada Tuhan itu adalah kehidupan yang dinyatakan dalam doa yang konsisten apa artinya doa yang konsisten itu doa yang konsisten itu bukan sekedar kita berdoa ketika kita ada di sini bukan hanya ketika kita bangun pahir kita berdoa atau kita memulai perjalanan ke suatu tempat kita berdoa tapi sebenarnya doa itu adalah keseluruhan hidup kita saya ulangilah doa itu adalah keseluruhan hidup kita sama-sama kita ucapkan doa adalah keseluruhan hidup kita artinya apa artinya ketika kita masak di dapur kita sedang berdoa juga di situ makanya kalau kita sadari bahwa doa itu keseluruhan hidup kita berarti tidak ada tambah es di tengahnya apa artinya tambah es dosa tidak ada dosa itu kalau kita menyadari bahwa doa itu adalah keseluruhan hidup kita ketika kita di dapur kita kita sedang berdoa juga dalam melaksanakan pekerjaan kita ketika kita dalam perjalanan kita sedang berdoa ketika kita melaksanakan tugas-tugas harian kita di kantor atau di mana saja kita berdoa sedara 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 kasih selam Tuhan ketika kita menjaga kios kita juga berdoa jual apa yang kita sedang jual kita juga sedang berdoa doa itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu karena doa itu merupakan hubungan roh dengan roh hubungan hati kita dengan hati Tuhan karena itu ketika kita mendih kita juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan termasuk ketika kita sedang membongkar muatan kita kita berdoa setiap kali saya bongkar muatan saudara-saudara saya bersyukur kepada Tuhan saya terus terang ini kenapa saya bersyukur karena saya pernah mengalami betapa kerasnya dia ya saudara mungkin tidak pernah mengalami saya pernah mengalami betapa keras karena begitu kerasnya tidak keluar-keluar maka saya bantu dengan tangan saya sendiri kasih keluar pengalaman ini kemudian membuat saya sadar bahwa proses alaminya masuk keluar itu betul-betul ada campur tangan Tuhan di dalamnya itu bukan sekedar proses alaminya biasa karena itu kita berkata firman itu yang menopang segala sesuatu termasuk proses yang terjadi dengan diri saya pada saat saya makan dan apa yang saya makan kemudian keluar oh itu bukan hanya sesuatu proses yang biasa pasti Tuhan menolong saya dalam proses ini semua karena itu Bapak Ibu Saudara saya sampaikan ini mungkin menimbulkan tertawa dalam diri Saudara tapi saya betul-betul menghayati saya berterima kasih kepada Tuhan setiap kali saya buang air dan lancar saya puji Tuhan kalau sudah kurang lancar sudah pergi cari pepaya macam-macam jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kehidupan berpusat pada Tuhan itu adalah kehidupan doa yang konsisten kapanpun dimanapun kita harus lakukan itu hidup kita ini harus ditandai dengan doa karena itu dalam Lukas 18 dikatakan begini Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh jemuh saudara-saudara saya kasih sekali 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 lagi saya menegaskan melalui pemberitaan ini bahwa kita dapat berbicara kepada Tuhan bukan saja ketika kita ada di dalam pertemuan ibadah seperti yang berlangsung saat ini atau di waktu-waktu tertentu dimana kita setapkan jam sekian kita berdoa hari Sabtu kita doa puasa hari Kamis kita ada ibadah dan sebagainya bukan hanya di saat-saat itu tetapi dimanapun kita berada kapanpun apapun situasi yang kita hadapi kita bisa berbicara kepada Tuhan sambil berjalan atau sedang bekerja Saudara aku yang kasih selamat Tuhan di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa ada seorang hakim yang lalim dia tidak takut pada manusia dia tidak takut kepada Tuhan juga tetapi yang luar biasa yang kita dapatkan dari firman Tuhan bahwa seorang janda bukan janda kaya dia datang 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 dan datang pada akhirnya firman Tuhan berkata hakim yang lalim yang tidak takut manusia tidak takut kepada Tuhan akhirnya mendengarkan permohonan dari wanita ini dan membela perkaranya bayangkan Bapak Ibu bagaimana dengan Tuhan kita ketika kita berseru kepada dia siang dan malam tidak mungkin Tuhan tidak dengar tidak mungkin Tuhan tidak jawab oleh karena itu Bapak Ibu saudara mari kita terus berdoa kita berusaha keras membawa kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa bahkan di saat kita tidak ingin berdoa karena sulitnya berdoa saya punya pengalaman sendiri saya juga kadang-kadang merasa tidak ingin berdoa karena saya merasa doa yang saya penjatkan itu seperti pengulangan doa-doa yang saya sudah doa-doa terus saudara aku yang kasih selamat Tuhan bukan masalah pengulangan pengulangan doanya tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita berdoa yang menandakan bahwa kita ini bergantung berharap kepada Tuhan di tenk kesulitan yang bagaimanapun yang kita alami bahkan mungkin tidak ada keinginan untuk berdoa kita harus tetap berdoa itu membuktikan kehidupan kita berpusat pada Allah karena itu suka atau tidak suka berdoa secara konsisten harus kita lakukan kalau kita mau kehidupan ibadah kita berpusat pada Tuhan kemudian yang terakhir ibadah yang berpusat kepada Tuhan ditandai dengan merendahkan diri saudara-saudara ku yang kasih selamat Tuhan kerendahan hati bukanlah sesuatu yang harus kita alami kerendahan hati adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan bagi diri kita sendiri daripada kita meninggikan diri sendiri kita seharusnya merendahkan diri sendiri di hadapan Tuhan yang maha tinggi saudara kalau kita meninggikan diri sendiri Tuhan yang akan merendahkan kita tetapi tetapi kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang maha tinggi dia yang akan meninggikan kita karena itu dikatakan dalam Lukas 18 ayat 14 aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan yang lain itu tidak sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan orang yang melakukan hal seperti ini dia tidak ada bedanya dengan orang farisi dalam Lukas 18 ini kan ada dua orang yang datang beribadah kepada Tuhan satu farisi satu pemucukai orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dia tidak ada bedanya dengan orang farisi itu karena dia melakukan perbandingan diri lalu dia kemudian berdoa Tuhan saya berterima kasih saya tidak seperti orang itu saya ini bukan pencuri bukan perampok bukan penjahat bukan penjinah saya melakukan kewajiban saya beribadah kepada Tuhan memberi kepada Tuhan semua ini tidak salah ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan tetapi ketika kita melakukan hal ini dan kita menjadikan itu sebagai alat pembenaran dihadapan Tuhan bahwa seolah-olah dengan cara seperti itu kita membenarkan diri kita inilah satu keadaan yang menandakan bahwa kita ini berpusat pada diri kita sendiri berpusat pada pembenaran diri kita sendiri dan hal kita berkata orang ini tidak dibenarkan kenapa? karena dia berpusat pada dirinya sendiri berpusat pada kebenarannya sendiri oleh karena itu dia jatuh pada perangkap penyembahan kepada diri sendiri dan bukan berpusat pada Tuhan dalam kehidupan ibadahnya walaupun dia memulainya dengan berkata ya Tuhan tapi sebenarnya ibadah yang dia jalankan kepada Tuhan itu berpusat pada dirinya sendiri karena di dalam menjalani kehidupan ibadah dia bukan merendahkan hati tapi meninggikan diri sendiri jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasihlam Tuhan kalau kita benar-benar berpusat pada Tuhan maka hati nurani kita ini akan dibersihkan oleh kesucian Tuhan kapan ini terjadi saat kita membandingkan diri kita bukan dengan orang lain tetapi membandingkan diri kita dengan Tuhan ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan kita dapatkan kita adalah manusia berdosa sehingga kita sama-sama berkata seperti pemucu ke ini ampunilah aku Tuhan orang yang berdosa pada saat kita membandingkan diri kita dengan Tuhan kita sadar kita orang berdosa dan karena kita sadar kita orang berdosa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan yang menandakan bahwa kehidupan ibadah kita berpusat pada Tuhan karena kehidupan ibadah kita berpusat pada Tuhan kita merendahkan hati mengakui keberusahaan kita orang yang seperti inilah yang sungguh-sungguh berharap akan belas kasihan karena itu firman Tuhan menegaskan Bapak Ibu Tuhan menentang orang yang sombong Tuhan anti kepada orang yang sombong Tuhan anti kepada orang yang tinggi hati tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati kehidupan ibadah yang berpusat pada Tuhan ditandai dengan kerendangan karena itu sehebat-hebatnya kita jangan sampai menjadikan itu sebagai alat untuk menyombongkan diri sendiri walaupun saudara saya dipakai Tuhan dengan luar biasa tumpang tangan untuk orang sakit orang sakit sembuh sampai sampai disanjung seolah-olah dia Tuhan eh saudara itu hanya kasih karunia Tuhan ya karena itu seperti almarhum yang ada di media sosial yang sudah turun naik ke sorga doakan orang sembuh tapi ketika beliau meninggal itu disembunyikan semua saya dengar dari seorang hamba Tuhan sakitnya apa tidak dipublikasikan hanya beberapa jam berlangsung dikubur tidak tahu sakit apa kadang orang sombong dan orang-orang mendengar mengangkat tinggi-tinggi seolah-olah dia Tuhan eh semua kita ini manusia biasa Bapak Ibu kita bisa melayani karena kasih karunia Tuhan kita semua sama hanya berbeda fungsi kita sama-sama umat Tuhan saya dipercayakan untuk sebagian bala ini hanya dalam fungsinya saja saya tidak lebih hebat tidak lebih baik dari saudara-saudara jadi kalau ada orang yang misalnya memimpin pujiannya luar biasa kemudian Jemaah memuji-muji khutbanya lalu dipuji-puji semua pelayanan diberikan dipuji-puji saya beritahukan kepada kita hati-hati terpujian seperti itu saya mengingatkan diri saya hati-hati biar orang Allah kita sendiri kita lebih baik daripada dipuji Bapak punya khutbah berdasar sekali intelektual sekali saya pernah dengar seperti ini dari orang lain tapi saya juga dengar orang lain bilang ah tidak ada urapan khutbahnya saya pernah dengar yang begitu-begitu ya biarin saja yang tahu hanya Tuhan dan kita sendiri tergantung kita bagaimana terhadap penilaian-penilaian orang itu saudara aku yang kasih selamat Tuhan hidup yang berpusat pada Tuhan penyembahan berpusat pada Tuhan pujian berpusat pada Tuhan doa berpusat pada Tuhan itu ditandai oleh orang yang merendahkan hati serenda-rendahnya di bawah tangan Tuhan yang kuat Tuhan menyatakan kepada kita suatu kebenaran bahwa kita semua ini orang berdosa dan karena itulah kita butuh belas kasihan Tuhan dalam hidup kita walaupun pemungut suke ini dia dianggap sebagai manusia sangat berdosa pada samannya tapi Alkitab berkata dia pulang dibenarkan Allah kenapa karena dia merendahkan hati di hadapan Tuhan mari kita merendahkan hati mengakui kebutuhan kita akan Tuhan mengakui keberosaan kita mengakui kekurangan keterbatasan kita dan kita hanya bergantung kepada dia Tuhan yang menjadi pusat kehidupan ibadah kita kiranya Tuhan yang punya firman memberkati kita sekalian amin buat firman Tuhan haleluya haleluya kami memuji muji kami menyembah Tuhan kami tinggikan namamu engkau lah Tuhan kami engkau lah Raja kami engkau lah penguasa tunggal dalam hidup kami 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 membawa cipu kami menyembahmu kami tinggikan namamu engkau lah Tuhan kami engkau lah Raja kami engkau yang layak ditinggikan dari selama dari selama lamanya sampai selama lamanya engkau lah Tuhan jaya dan berkasa dan tidak ada yang seperti engkau hanya engkau lah Tuhan kami hanya engkau lah penguasa dalam hidup kami Oh bersyukur Suruh kepadamu untuk firmanmu ya Tuhan. Bapak, tolonglah kami sekalian sebagai umatmu yang ada di tempat ini. Untuk menjadikan ibadah kepada Tuhan itu sebagai pusat. Tuhan tolong kami, biar kehidupan ibadah kami tidak berpusat pada diri kami sendiri, pada kesenangan diri kami sendiri. Tapi pada Engkau sebagai Tuhan Raja dan Penguasa dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani suatu kehidupan ibadah yang berpusat pada Tuhan. Dengan menyembah Tuhan dalam rodan kebenaran. Konsisten dalam berdoa kepada Tuhan. Merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Biar belas kasihanmu ya Tuhan semakin dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Yang memiliki hati, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak, ini kami semua di hadapan. Kami serahkan hidup kami untuk menjalani suatu kehidupan ibadah yang berpusat pada Tuhan dan kerajaan. Terpujilah nama-nama Bapak, kekal selama-lamanya. Bagi kami yang sakit, kami minta Tuhan jamah dan sembuhkan kami. Karena engkau lah Tuhan sumber penyembuhan. Yang menyembuhkan kami dari segala sakit-penyakit kami, yang maampuni kami dari segala kesalahan kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Tolong kami, berikan kepada kami kekuatan dan kemenangan. Dan menghadapi berbagai pergumulan. Biar dalam menghadapi semuanya. Kami ekspresikan rasa syukur kami, cinta kami kepada Tuhan. Dengan bersorah-sorah memuji, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, elu-elukan Tuhan. Terjadi suatu pelepasan emosional untuk mengekspresikan cinta kasih kami kepada Tuhan. Syukur kami kepada Tuhan. Yang kami nyatakan dengan tindakan-tindakan lahiria yang keluar dari kedalaman hati kami. Kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terpujilah nama muka selama-lamanya. Demi Yesus kersus Tuhan. Yang hidup dan yang berkuasa. Yang telah berfirman bagi kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.